selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat datang bapak dan ibu guru hebat dalam acara webinar seri kedua baiklah bapak dan ibu salam bahagia untuk kita semua senang sekali rasanya di kesempatan webinar zoom pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertatap maya tentu saja dalam acara bergema yaitu bergerak bersama komunitas belajar Provinsi Banteng. Dengan topik yang sangat menarik yaitu kanva sebagai solusi mudah dan efisien untuk membuat sertifikasi dan laporan kegiatan untuk menunjang bukti dukung e-kinerja PMM dengan mudah dan menarik. Nah, Bapak dan Ibu nantikan juga nanti di akhir acara akan ada kuis yang akan dilakukan oleh rekan saya nanti yaitu melalui aplikasi kuisit dan jangan lupa juga nanti Bapak dan Ibu bisa menyimak semua materi yang dipaparkan oleh Narasumber dengan seliti ya Bapak dan Ibu dan dapatkan juga hadiah menarik bagi Bapak dan Ibu guru yang beruntung dan dapat menjawab pertanyaannya dengan cepat dan benar. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan dan waktu istirahat berkumpul bersama keluarga namun tetap bersemangat untuk terus belajar menggali potensi diri dan mengupdate pengetahuannya. Perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Muriani. Saya dari komunitas guru pembelajar yaitu Koguar yang bertugas di Sekolah Dasar Negeri Kemuning, Kabupaten Serang, Provinsi Bantan. Nanti Bapak dan Ibu akan didampingi oleh rekan-rekan saya yang berasal dari komunitas bergema Provinsi Bantan yaitu bersama Bapak Ariza Muhammad Yunus MPD. Beliau adalah Ketua Komunitas Merdeka Mengajar dari Provinsi Tanggerang, Patan. Kemudian ada Ibu Melar Raya Renas SPD dari komunitas IDT Komuniti dari Kota Tanggerang. Kemudian ada Ibu Sifah Nurhandayani SPD yaitu dari Ketua Komunitas Kamuan Learning Room dari Kota Tanggerang. Dan ada Ibu Citra Dewi Nurlayla Afni SPD dari Duta Kanfa Indonesia Kota Tanggerang. Dan tak lupa juga ada Bapak Busron MPD bagi Ketua Komunitas Geginau Pontang, Kabupaten Serang. Dijinkan saya menyampaikan kesepakatan webinar pada malam hari ini agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yaitu diantaranya Bapak dan Ibu mohon untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu juga sebagai peserta webinar dipersilahkan untuk menyalakan kamera agar kita bisa dapat saling berinteraksi. Dan bagi yang sedang menjalankan atau mengendarai kendaraan atau mungkin dalam kondisi cuaca yang kurang baik di daerahnya boleh mematikan kamera. Namun bagi yang tidak berhalangan dimohon untuk mengaktifkan kameranya Bapak dan Ibu agar kita bisa bertatap maya secara langsung. Kemudian yang kedua ketika narasumber sedang berbicara silakan untuk menonaktifkan atau unmute tombol mikrofonnya agar kita bisa sama-sama menyimak dengan baik paparan materi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga bagi Bapak dan Ibu guru bisa menggunakan kolom chat untuk berinteraksi secara aktif. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu guru peserta webinar jangan lupa di akhir acara nanti mengisi formulir presensi agar dapat dikirimkan sertifikat ke alamat email Bapak dan Ibu guru. Tentunya dengan mengisi data yang benar Bapak dan Ibu guru. Baiklah Alhamdulillah acara sebentar lagi akan kita mulai namun sebelumnya kita bersama-sama agar dapat berjalan dengan baik dan lancar kita berdoa agar pada saat malam hari ini webinar dapat berjalan dengan baik dan lancar baiklah Bapak dan Ibu guru kita bisa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu guru untuk pemaparan materi namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya kegiatan webinar pada malam hari ini yaitu bersama Bapak Arizal Muhammad Yunus kepada Bapak Arizal dipersilahkan untuk memandu kegiatan webinar pada malam hari ini untuk waktu dan sempat dipersilahkan. Silahkan Pak Arizal. Baik Ibu Muryani Baik Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih Ibu Muryani sudah mengawali menyapa ya menyapa dan juga ya mengawali untuk webinar kita pada malam hari ini Oke baik Bapak Ibu Terima kasih banyak yang sudah hadir terlihat terlihat sudah ada seribu seribu partisipan ya yang sudah hadir bersama kita semua ya disini Alhamdulillah sudah banyak sekali Bapak Ibu nah ini mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama belajar gitu ya dengan berbagai hal gitu ya yang memang menjadi tema kita pada malam hari ini Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Muryani bahwa untuk hari ini tema kita webinar kita kali ini adalah kanva solusi mudah dan efisien untuk membuat sertifikat dan laporan kegiatan nanti akan ada beberapa materi yang menyampaikan dan ada juga beberapa rekan-rekan kami yang akan bertugas untuk menyampaikan hal-hal tersebut nah nanti diawali nanti akan ada Ibu Citra Dewi Nurlayla Afni ya dari Duta Kanfa Indonesia Kota Tangerang sudah dipindu ya nah ini ada Ibu Citra dan berikutnya nanti akan ada Ibu Siva Nurhandayani ya dari komunitas One Learning ya di Kota Tangerang ya dan ada beberapa rekan kami juga nanti yang akan melanjutkan nah di awal nanti kita akan mendengarkan materi yang berkaitan dengan membuat sertifikat dan laporan kegiatan untuk menunjang bukti dukung e-kinerja PMM dengan mudah dan melarik kami yakin bahwa Bapak Ibu yang ada di sini sekarang juga sedang berproses dalam melakukan membuat ya e-kinerja ya rencana e-kinerja karena masih masih tanggal 30 ya besok terakhir ya Bapak Ibu yang untuk masih melakukan perencanaan baik itu guru maupun kepala sekolah dipercinta ini masa terakhirnya nih gitu ya besok tanggal 1 Februari ya usah ya tanggal 1 Februari itu kita sudah mulai untuk melakukan melakukan penilaian kinerja itu laksanaan penilaian kinerja bulan Februari sampai dengan bulan Mei seperti itu nanti kita akan mulai berproses di awal Februari gitu ya oke nah mungkin langsung saja ya saya akan membersamai Bapak Ibu semua dan juga pemateri yang ada saya sapa dulu nih Bu Citra sudah standby ya saya spotlight dulu Bu Citra dan Bu Siva oke di awal dengan Bu Citra dan Bu Siva ya ya baik tes suaranya dulu nih mohon maaf ya Bapak Ibu yang lain kami mute dulu karena memang lumayan banyak tadi yang bersuara jadi biar kita bisa agak fokus untuk mendengarkan materi nanti materi akan disampaikan dulu oleh Bu Citra lanjut dengan Bu Citra nanti setelah itu baru kita tanya jawab begitu ya nah jadi setelah materi yang disampaikan Bapak Ibu boleh menyimpan pertanyaan boleh juga nanti saya lupa nanti akan kami buka untuk kolom chat pertanyaan ya sesi pertanyaan atau question and answer nanti akan kami buka untuk sesi dimana Bapak Ibu bisa bertanya di mana baik sebelum ke sana sebelum pemateri mohon izin baik Bapak Ibu kami hadir di PMM Bapak Ibu komunitas kami bergema Banten bersama Alhamdulillah sudah ada 2.670 mengikut baik Bapak Ibu yang sudah mengikuti silakan Bapak Ibu untuk bisa stay di komunitas kami nanti akan ada beberapa agen kegiatan ke depan dari bergema Banten bersama nanti Bapak Ibu bisa standby di link komunitasnya nanti kami bagikan di sana untuk melihat beberapa kegiatan hari ini sedang berlangsung untuk webinar yang seri kanva solusi mudah dan efisien untuk membuat sertifikat dalam perang kegiatan di minggu-minggu depan nanti kami akan juga membuat webinar seri berikutnya dengan tema dan kegiatan yang mungkin berbeda dan ini pasti akan berhubungan dengan kinerja Bapak Ibu tentang pengembangan diri Bapak Ibu cukup untuk pengantarnya biar tidak terlalu banyak silakan untuk Bu Citra dan Bu Siva nanti bisa menyampaikan materinya waktu dan empat dipersilakan kita mundur dulu nih Bu Umur dipersilakan Bu Citra dan Bu Siva oke jelas sama saya Pak Rizal jelas Bu terima kasih Bu Umur selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh gak apa-apa ya biar suasananya tenang dan pemaparan materinya pun bisa langsung dapat nih ke Bapak Ibu Burhat disini yang semangat yang sudah satu seribu peserta nih Bu Umur Masya Allah semangat-semangat semangat 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 apa yang Bapak Ibu luangkan waktu ini hari ini semangat menjadi bekal ibadah Bapak Ibu tersebut dan bermanfaat nanti kemudian hari dan juga bermanfaat untuk kegiatan kinerja Bapak Ibu semoga apa yang kita sampaikan disini juga dapat membantu Bapak Ibu dalam melengkapi bukti dukung atau nanti untuk melengkapi kinerja-kinerja Bapak Ibu baik Bapak Ibu saya mau cek kompak dulu nih ya coba bisa gak ketik di kolom chat tanda jempolnya nih ayo siapa yang semangat coba pengen lihat nih ayo boleh diketik emot jempolnya di kolom chat boleh bisa kah di kolom chat bisa gak Pak oke semangat ya semangat semangat ya Bapak Ibu ya Masya Allah hari ini kita gak usah yang ribet-ribet dulu mungkin Bapak Ibu sudah sudah banyak lah berseliburan tentang bagaimana pengisian RHK apa aja yang harus diisi apa aja sekarang kita mau clean down dulu nih kita mau bikin apa ya bikin disang-disang yang seru dikampak bikin sapifikat bikin laporan bikin laporan tiketnya pasti Bapak Ibu disini ada yang sudah apa namanya piket ya guru piket nanti akan disampaikan oleh Bu Siva oke terima kasih Bapak Ibu wah semangat terima kasih oke baik Bapak Ibu coba disini siapa disini pakai emot apa ya yang sudah yang sudah mendaftarkan atau yang disatuan pendidikannya boleh pakai emot apa ya pakai emot apa ya Bu Umur ada oh boleh pakai emot love pakai emot love yang sudah membuat komunitas belajar di satuan pendidikannya komunitas belajar di satuan pendidikannya wah keren oke yang sudah membuat sudah aktif semua sepertinya Bu Citra komunitasnya sudah berjalan semua iya betul nah yang sudah mendaftarkan komunitas belajar banyaknya emot emot love yang sebanyak banyaknya berarti mendaftarkan sudah mendaftar di PMM sudah kombelnya sudah didaftarkan di PMM silahkan aktif aktif Bu Sipa semangat semangat alhamdulillah alhamdulillah terima kasih untuk Pak Rejal yang sudah memfasilitasi kapasitas Zoom bu Citra sepertinya agak terputus-putus suaranya micnya wah ini kayaknya jaringan micnya halo Bu Citra baik ini sepertinya sudah sudah banyak yang menjawab izin saya tutup dulu ya chatnya baik baik oke oke suaranya belum terdengar Bu Citra mungkin audionya di settingan Zoom belum belum terdengar oke iya belum terdengar mungkin apa settingan di settingan di Zoom nya ya seperti mikrofonnya Bu Citra ini audio yang di Zoom nya ya mungkin itu yang ya baik teman-teman mungkin bisa ke Bu Sipa kali ya iya oke baik teman-teman luar biasa sekali ya semangatnya ya ternyata dengan salah satunya manfaat adanya ikanerja di PMM ini Pak Rizal jadi teman-teman juga semakin semangat dalam pengembangan dirinya luar biasa sekali ya antusiasnya dari teman-teman saya ingin tahu ini Pak Rizal yang ada di room kita hari ini dari berasal dari provinsi mana aja apakah ya kayak kemarin kegiatan minggu lalu dari Papua itu ada Pak Rizal apakah pada hari ini ada yang dari jauh iya dari yang jauh dari luar Jawa seperti itu oke coba kita tes semangatnya kehadiran teman-teman ada yang dari Jambi katanya Riau Jambi ada Banten ya Bali Banten pasti banyak ya Pak betul Sumatera Selatan ada dari Sumatera Selatan ada juga Kalimantan Tengah katanya oke kita cukupkan sampai sini ya perkenalan kita ya Bapak Ibu ya kita langsung aja mungkin ya Pak Rizal ya pada kegiatan inti kita yaitu yang tema hari ini adalah pembuatan sertifikat di Canva dan juga membuat laporan tugas sebagai tugas tambahan guru piket yang akan mendukung pada unggah di ekinerja PMM ya saya izin saya resirin ya teman-teman apakah sudah terlihat belum Bu oke sedang sedang proses nih sudah ya sedang proses oke ya sudah tampil ya baik Bapak Ibu untuk yang sudah mengerjakan ekinerja di PMM mungkin salah satunya itu kita ada yang namanya tugas tambahan ya Bapak Ibu ya nah salah satunya adalah tugas tambahan sebagai guru piket nah disini nanti saya akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semua dalam bagaimana sih caranya membuat laporan pada ekinerja tentang tugas tambahan sebagai guru piket seperti itu ini saya kecilkan dulu sebentar nah sebelum kita membuat laporannya tentunya kita harus mencari tahu nih apa saja sih poin-poin dalam pelaksanaan sebagai guru piket terlihat jelas tidak Bapak Ibu terlihat kecil tunggu ya tunggu sebentar coba saya nah seperti ini jelas iya jelas nah Bapak Ibu di tugas tambahan sebagai guru piket ya tentunya mungkin Bapak Ibu ini sudah kurang banyaknya mengetahui ya salah satu tugas guru piket yaitu yang pertama adalah menyambut siswanya di pagi hari atau memastikan semua siswanya telah meninggalkan sekolah di jam pulang apa saja sih rincian dari tugas menyambut siswa dan memastikan siswa meninggalkan sekolah saat pulang yaitu yang pertama menjaga pintu gerbang atau biasanya kita punya kebiasaan ya menyambut siswa-siswi di depan gerbang mereka bersalaman gitu ya menyapa di pagi hari seperti itu lalu keteraturan antrian siswa dalam memasuki atau keluar dari sekolah memverifikasi kehadiran baik misalkan mau pulang sama siapa gitu ya lalu penangan keterlambatan atau kehilangan atau yang belum dijemput seperti itu biasa itu kerjaan guru piket ya Bapak Ibu ya verifikasi kehadiran juga bisa kita mengecek keseragaman peserta didik gitu ya lalu pada poin kedua yaitu meningkatkan pelaksanaan keamanan kebersihan ketertiban keindahan kekeluargaan kerindangan kesehatan keteladanan dan keterbukaan atau yang biasa disebut 9K nah ini ada poin-poin rinciannya ya Bapak Ibu seperti melakukan patroli rutin di area sekolah gitu ya memantau atau menjaga kebersihan lingkungan atau Bapak Ibu yang memiliki kegiatan operasi semut nah mungkin bisa di sini tugas guru piketnya adalah memantau kegiatan operasi semut tersebut menjaga keteratuan selama jam pelajaran atau ada anak yang bolak-balik ke toilet atau dan lain sebagainya seperti itu ya apakah ada anak yang saat jam pelajaran ke kantin mungkin itu bisa dibatuh juga oleh guru piket membantu dalam menjaga keindahan ruangan kelas membangun hubungan yang baik dengan siswa dan staf sekolah memberikan dukungan emosional kepada siswa yang memerlukan bantuan mengawasi dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang membutuhkan perawatan kesehatan nah ini biasanya kalau upacara suka ada yang lupa sarapan seperti itu lalu mengingatkan siswa untuk mengikuti norma-norma etika dan perilaku yang diharapkan dan membuka saluran komunikasi dengan siswa guru serta orang tua nah selain itu guru piket juga bertugas dalam menerima dan mendata tamu sekolah ya tentunya di sekolah bapak ibu pastinya ada buku tamu ya kalau ada tamu misalkan pengawas atau pelatih ahli verifikator dari tim dinas seperti itu tentunya tugas guru piket ya menerima tamu memeriksa identitas tamunya berasal dari mana ada keperluan apa memberikan bantuan dan mendata jangan sampai lupa mendata kunjungan datangnya jam berapa dari pihak mana seperti itu lalu yang keempat yalah mengkoordinasikan guru pengganti bagi kelas yang gurunya berhalangan hadir nah ini memeriksa pemberitaan ketidakhari dan guru menghubungi guru pengganti dan menyesuaikan jadwal penggantian lalu yang kelima mencatat dan melaporkan kasus-kasus kepada kepala sekolah nah mungkin ini ada kasus-kasus yang lebih urgent yang bisa yang memang memerlukan pelaporan ke kepala sekolah ya nanti guru piket ini mencatat kejadian kapan kejadiannya kelas berapa gitu ya bertindak sebagai penengah menanggulangi tindakan saat kejadian harus seperti apa dan melakukan pelaporan kepada kepala sekolah dan yang terakhir ini Bapak Ibu poin yang kita berbagi praktik baik pada kesempatan kali ini adalah membuat laporan hasil piket yaitu laporan berupa data kegiatan piket dan dokumentasi tentunya Bapak Ibu yang kita ketahui dalam maupun dalam penugasan tambahan dan juga pengembangan diri di Ekenerja itu ada berbagai macam ya Bapak Ibu ya tidak hanya ada sertifikat saja tetapi juga ada dalam bentuk laporan atau SK seperti itu nah Bapak Ibu diperbolehkan saja membuat laporan sedemikian rupa semenarik mungkin gitu ya yang terpenting adalah kegiatan yang kita lakukan itu jelas jelas kita paparkan pada laporan nah dari itu saya di sini ingin menunjukkan salah satu contohnya mungkin mungkin nanti yang dapat Bapak Ibu lakukan pada pelaporan pertama adalah rincian tugas piket nah Bapak Ibu saya di sini membuat salah satu rincian tugas piket dengan menggunakan kanva ya di sini kita bisa menampilkan gambarnya ya membuat tabel atau kotak bagaimana caranya saya akan contohkan bagaimana sih untuk membuat seperti ini gitu ya ini coba saya hapus ya nah untuk kotak yang seperti ini Bapak Ibu Bapak Ibu bisa mencari dengan kata kunci yang sangat mudah biasa gitu pakai bahasa Indonesia ya Bapak Ibu misalkan judul nah di sini Bapak Ibu akan menemukan berbagai bentuk yang dapat dipakai untuk pembuatan judul ya seperti ini yang saya pakai lalu Bapak Ibu dapat menambahkan menambahkan teks dengan cara ini coba saya hapus ya Bapak Ibu ya nah di sini ada fitur yang teks di klik di sini lalu tambahkan teks kita ketik menyambut siswa nah ini salah satu contohnya ya atau mungkin Bapak Ibu punya dokumen namun secara yang tertulisnya di word bisa juga seperti ini di copy saja copy lalu dipindahkan ke sini nah nanti untuk penulisannya Bapak Ibu bisa menyesuaikan seperti ini kurang lebihnya seperti itu lalu gimana nih kira-kira kok bisa ada garis putus-putusnya nah Bapak Ibu bisa menambahkan pada elemen lalu di sini kita tuliskan di sini ada bisa kita tuliskan bentuk ya di sini ada fitur bentuk kita pilih misalkan seperti ini kalau seperti ini kan belum ada garis tepiannya ya kita bisa tambahkan di sini garis tepi nah seperti ini atau yang garis putus seperti ini lalu kita juga bisa mengubah warnanya tekan warna merah nah Bapak Ibu bisa langsung mengetik di klik dua kali di sini nah seperti ini menerima peserta didik di pagi hari ini dapat disesuaikan ya Bapak Ibu ada beberapa elemen yang nah kalau kita klik di sini nah kalau ada yang seperti ini berarti bisa disesuaikan namun ada beberapa elemen juga tidak bisa disesuaikan seperti kalau ini juga bisa ya bisa disesuaikan seperti itu ya Bapak Ibu ya lalu bagaimana cara memilihnya dokumennya Bapak Ibu bisa ke kembali pada beranda lalu Bapak Ibu memilih dokumen A4 vertikal nah kita coba contoh dari pertama ya Bapak Ibu juga bisa mencari misalkan aduh saya bukan tipikal yang suka desain seperti itu jadi Bapak Ibu bisa klik di sini ada fitur desain misalkan cover buku disini akan keluar berbagai cover yang bisa Bapak Ibu sesuaikan contoh ya kita pilih yang ini nah Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja kita akan laporan tugas guru tiket seperti itu ini bisa kita sesuaikan ya disini bentuk 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 tulisannya nah disini font yang ingin kita sesuaikan misalkan 50 seperti ini oke disitu sampai cover kita lanjut ya Bapak Ibu pada poin pembuatan poin-poin yang akan kita lakukan yang paling utama adalah Bapak Ibu kita membuat desain cover ya disini ada covernya contoh laporan tugas guru piket bagaimana saya menambahkan gambar mungkin ya disini nah ini dibuat sedikit transparan 30 atau kita mau lebih tebal dengan 100 jadi seperti ini jangan lupa Bapak Ibu juga dapat menambahkan nama nama Bapak Ibu dan satuan pendidikannya lalu Bapak Ibu juga bisa menambahkan untuk foto itu Bapak Ibu bisa mencari di elemen lalu Bapak Ibu bisa ketik langsung bingkai disini ada banyak ya bentuknya Bapak Ibu ya yang Bapak Ibu bisa menambahkan disesuaikan berdasarkan keinginan Bapak Ibu untuk mendesain selanjutnya nah Bapak Ibu ini adalah salah satu contoh yang saya buat kalau seperti ini masih biasa ya Bapak Ibu ya membuat tabel ya ada hari tanggal jam piket katakan kegiatan ini ada di poin satu yaitu tentang menyambut siswa di pagi hari di depan gerbang sekolah dan memastikan semua siswa meninggalkan sekolah di saat jam pulang apa saja tadi poin-poinnya kita bisa lihat halo ya Bu Citra sudah terdengar dah Ibu siapa duluan sorry nah pada poin pertama tadi kan menyambut siswa ada penjagaan pintu gerbang keteratuan antian siswa verifikasi kehadiran kita dapat menambahkan ini ya nah disini contohnya misalkan pada hari Senin tanggal 29 bulan 1 2024 jam piketnya jam berapa misalkan jam 11 sampai jam 2 siang nah catatan kegiatannya apa berarti kan ini jam-jam pulang ya Bapak Ibu ya kita bisa menemukan catatan kegiatannya siswa meninggalkan sekolah dengan aman dan tertib gitu nah dan contoh selanjutnya misalkan di hari Kamis tanggal 8 di bulan 2 ini piketnya jam 7 sampai jam 10 berarti kalau jam 7 kan kita menyambut peserta didik misalkan ada siswa yang datang terlambat seperti itu itu bisa dimasukkan ke dalam catatan kegiatan guru piket nah ini adalah desain biasanya ya pakai tabel seperti ini nah kita akan membuat tabel yang lebih menarik ya seperti ini ya bagaimana caranya itu tadi ya Bapak Ibu ya tadi sempat saya jelaskan nah atik bisanya ya Bu ya ya betul dan apa semua tugasnya guru piket itu sudah ada di situ ya jadi kita tiga malam membuatkan saja sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya jadi kan nanti ada tugas rincian nanti kita share ya Pak Rizal pada teman-teman jadi nanti teman-teman tinggal membuat desainnya nih sesuai seleranya masing-masing gitu atau nanti kita juga akan men-share juga si template-nya mungkin Pak Rizal seperti itu ini ya Bapak Ibu ya contoh ya ini sudah saya gabungkan saya coba pisahkan cara membuatnya ini ya tadi dari bentuk lalu saya tuliskan dulu misalnya hari atau tanggal lalu disesuaikan ini belum ada garis tepian ya Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu mau menambahkan untuk ada garis tepian tinggal di klik bentuknya lalu di atas ini ada gaya garis tepi lalu ketebalannya juga kita bisa disesuaikan misalnya tiga nah Bapak Ibu ah kayaknya terlalu gelap nih warnanya Bapak Ibu bisa merubahnya disini di warna seperti itu tulisannya juga bisa diganti warnanya di blok dulu baru kita ubah warna tulisan warna hitam supaya jelas dan di blok seperti itu misalkan aduh capek ini harus satu-satu nggak perlu ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu bisa langsung membuat satu seperti ini saya contohkan ya satu tabel seperti ini misalnya Bapak Ibu tinggal saya hapus ini harus dipisahin nah Bapak Ibu bisa drag seperti ini lalu kelompokkan lalu Bapak Ibu ini duplikat masih masih pegel juga nih wah satu-satu nih gitu ya masih ribet nah Bapak Ibu sudah sudah terbuat ada empat tinggal Bapak Ibu di drag empat-empatnya dikelompokkan duplikat seperti itu ya jadi nanti tinggal menyesuaikan dari rincian-rincian tugas seperti itu contoh ya untuk dokumentasinya bagaimana nah ini dia ada contohnya ya jadi setiap dokumentasi itu bisa juga Bapak Ibu menambahkan deskripsinya misalkan Bapak Ibu sudah mengecek kelengkapan seragam siswa itu bisa bisa difoto bisa difoto diberikan deskripsinya atau sedang guru menyapa dan bersamaan di pagi hari ini difoto juga seperti itu ini ada contohnya jadi nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan tinggal memasukkan disini nambahkan di tab dua kali ya bisa disitu ya nah ini sudah template yang sudah saya buat satu lembar biasanya Bapak Ibu tugas piket apakah seminggu satu kali atau dua kali itu bisa disesuaikan berarti dalam sebulan paling banyak itu ada empat kali seperti itu nah bagaimana untuk dokumentasinya dari misalnya dari Januari sampai perkiraan itu kita upload kurang apa ya sekitar April ya April May seperti itu ya sekitar ada empat sampai lima bulan Bapak Ibu tidak perlu fotonya sebanyak itu juga gitu yang terpenting adalah yang mewakilkan poin-poin dari perincian tugas tersebut seperti itu kalau sudah misalkan di bulan pertama punya fotonya sudah mengecek kelengkapan seragam siswa disini boleh foto bulan ketiga menyapa guru dan bersama di pagi hari boleh foto nah berarti pada dokumen yang ketiga dan keempat itu boleh deskripsi yang beda sesuai dengan rincian dan kegiatan yang terpenting adalah ketika kita piket di jam piketnya ini selalu ada ya pelaporannya lanjut contoh selanjutnya nah ini juga sama ya ini poin yang kedua meningkatkan pelaksanaan keamanan kebersihan bapak ibu dalam waktu satu hari piket boleh memilih misalkan salah satu kebetulan pada hari bapak ibu piket ada kegiatan operasi semut boleh misalkan di jam 11 aspeknya apa nih dari yang 9K ini oh kebersihan contoh kegiatannya apa catatannya memantau kegiatan operasi semut di lingkungan sekolah nah ini kan belum menarik ya bapak ibu ya masih tabel biasa seperti ini bapak ibu bisa juga membuat seperti ini bagaimana caranya ya itu tadi ya ini sama seperti tadi sudah saya kelompokkan lalu tinggal saya copy seperti itu mudah ya bapak ibu ya mudah dong saya 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 betul kalfa ini banyak sekali bu luar biasa ya kita bisa membuat media interaktif ya selain membuat laporan-laporan nah itu ya contoh-contoh ya poinnya ini poin kedua lalu ini poin ketiga menerima dan mendata tamu nah dari tabel biasanya bapak ibu pasti kan di sekolah sudah memiliki apa buku buku guru piket ya biasanya ada ibu citra ya buku guru piket ya buku penerima tamu gitu kan berbentuknya tabel gitu ya nah bapak ibu tinggal memindahkan saja gitu nah ini contohnya ya misalkan kalau ada ini saya menjelaskan poin-poinnya ya bapak ibu ya kalau untuk desainnya itu sama membuat tabelnya dari bentuk ini juga bisa seperti ini nah menerima dan mendata tamu tentunya hari tanggal jam piket nah tamunya dari mana misalkan dari pengawas namanya siapa misalkan bapak Tony tujuan tamu datang ke sekolah tujuannya apa misalkan ada rapat koordinasi kepala sekolah atau ada tamu dari lembaga lain dari misalkan dari BGP dari pelati ahli yang untuk guru penggerak nih biasanya suka ada kamu dari BGP dari pelati ahli gitu kan tujuannya apa kunjungannya adalah kunjungan lapangan program sekolah penggerak misalkan nah lalu ada tentunya ada foto dokumentasi dan deskripsi seperti itu nah ini juga mengkoordinasi guru pengganti guru utamanya misalkan di guru kelas 1 misalkan guru sifat tidak hadir gitu ya berhalangan karena menghadiri rapat dinas misalkan digantikannya oleh guru bidang gitu seperti itu ya tapi apabila di waktu kita piket tidak tidak ada pergantian guru mungkin disini tidak harus melaporkan setiap jadwal kita piket gitu misalkan di bulan 1 itu hanya ada sekali ketika kita piket ada pergantian guru berarti cukup berarti cukup sekali misalkan di bulan kedua ternyata tidak ada pergantian ya berarti dikosongkan langsung pada kesempatan yang saat kita piket ada pergantian jadi tidak harus setiap piket ada pelaporan tentang guru pengganti ya nanti banyak banget laporannya jadi kalau tidak terjadi tidak perlu langsung pada waktu-waktu tertentu yang memang ada pergantian guru piket gitu nah ini fotonya juga mungkin bisa berupa foto gurunya yang sudah masuk di kelas yang digantikan seperti itu sebagai tanda bukti ya pertama ini juga mencatat dan melaporkan kasus-kasus kepada kepala sekolah biasanya ini yang ada konflik konflik verbal saat kegiatan misalkan di luar kelas seperti itu ya atau di koridor atau di lapangan ini dapat ditulis harinya kejadiannya jam berapa nama anaknya siapa di kelas berapa kasusnya seperti apa lalu penahanannya seperti apa dokumentasinya juga bisa ditambahkan nah disini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu membuat kesimpulan dari 5 atau sampai 6 bulan dari Januari sampai Juni itu pelaporan kegiatan piket membuat kesimpulan bagaimana kendala yang Bapak Ibu hadapi saat melaksanakan tugas piket disini ada contohnya ya misalkan jumlah siswanya terlalu banyak jadi mengawasinya sulit berarti kan harus ada tambahan guru piket seperti itu terkadang ada guru yang terlambat datang ke sekolah misalnya jadi bukan sekedar siswanya doang yang datang terlambat ya mungkin ada keperluan lalu kesulitan mengkoordinasikan guru pengganti misalnya sudah janjian sama guru penggantinya A ternyata gurunya juga ternyata ada jam juga di kelas lain itu juga bisa ada di pelaporan nah masalah kebersihan memastikan kebersihan keamanan lingkungan sekolah termasuk mematang fasilitas toilet penjagaan kejadian yang dapat membaikkan masalah rekomendasinya apa nah perlu ada penambahan jumlah guru piket yang memperluhkan pengawasan seperti itu ya Bapak Ibu ya nanti kita ada sesi diskusi ya Bu Citra Pak Riza untuk mungkin ada pertanyaan pertanyaan dalam pembuatan laporan intinya itu sih dari tugas lingcian yang telah kita lakukan ada dokumentasinya ada jadwalnya lalu ada penjelasannya kegiatan mungkin itu saja dari saya dari saya Pak Riza ya ya oke menarik banget ya nih Bu Sifan dapat memahami ya Bapak Ibu ya saya subscribe ya oke terima kasih banyak nih Bu Sifan nah simpan dulu ya nanti pasti akan ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain boleh nanti disimpan pertanyaannya ditaruh di kolom chat nah berikutnya sudah ada nih Bu Citra gimana Bu Citra sudah aman suaranya aman suaranya aman oke ada-ada aja ya silahkan dilanjut dengan materi dari Bu Citra oke terima kasih Pak Riza Bu Sifan terima kasih menarik banget ya kan Pak bisa semuanya kita buat apapun itu di kan Pak mempermudah kita dan memperindah laporan-laporan kita ya Bapak Ibu ya ayo disini boleh dong siapa nih boleh pakai ininya rest handnya kalau memang sudah familiar nih memakai kan Pak boleh pakai rest handnya silahkan yang sudah sering pakai kan Pak Pak ada Bu Henda Bu Henda wah terima kasih terus ya terus terus pakai kan Paknya jangan lupa sharing desain-desainnya bisa langsung di kan Pak Facebook Guru Duta Kan Pak ya ada di Facebooknya Bapak Ibu boleh gabung nanti disana kita berbagi praktik baik sharing desain apalagi Bapak Ibu sekarang ini ya kita tidak ada penugasan tapi nanti Bapak Ibu bisa praktekkan laporan kegiatan piket yang tadi sudah Bapak Ibu paparkan dan hasil laporan kegiatan itu bisa Bapak Ibu sharing lagi agar bisa menginspirasi teman-teman kita di seluruh Indonesia di kan Pak Facebook Facebook Kan Pak Guru untuk Indonesia Kan Pak aku sih belebet ya Kan Pak Guru Indonesia lah pokoknya gitu ya silahkan untuk di sharing apalagi nanti juga bisa masukkan ke bukti karya Bapak Ibu nah untuk materi saya yang tadi sudah terputus maafkan ya mengenai komunitas belajar saya disini akan sharing pembuatan sertifikat nah pembuatan sertifikat juga disini ada dua dua macam bisa melalui kan Pak yang manual ya dan juga bisa melalui Google site Google slide memakai autofet nah disini saya akan memberikan cara bagaimana cara mudah membuat sertifikat melalui kan Pak ya baik saya izin share ya sudah terlihat kah oke boleh diturunin lagi handnya tangannya boleh diturunin lagi pegel dulu ketemutan ya oke boleh diturunin lagi isinya raise handnya oke siap baik sebelum kita mulai izinkan saya saya ingin bermain-main biar gak ngantuk ya Bapak Ibu saya coba tampilkan kita icebreaking dulu nih icebreaking dulu oke 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 Pak Rizal boleh ya diaktifkan chatnya jadi nanti bisa Bapak Ibu menjawab di kolom chat sebagian kita bapak Ibu oke silahkan silahkan iya iya masih terdengar masih terdengar oke oke nah gambar pertama silahkan oke tebak gambar ini ya tebak gambar ayo Bapak Ibu boleh silahkan ayo oke silahkan Bapak Ibu ada saya yang sedang coba kita lihat pada setnya wah keren latihan kemandi pelatihan mandiri kalau latihan kemandirian nggak ada ya nggak nggak ada di PME maksudnya ini pelatihan iya pelatih mandiri benar tapi benar nggak ya kita lihat benar nggak ya oke betul iya betul wah keren nih yang dijawab ya baru kita coba kita lihat oh iya banyak nih yang sudah jawab banyak-banyak mandiri mandiri menyimak ya berarti menyimak ya bukan hanya ingin mencari sertifik ya ada lupa yang langsung tiba-tiba japri saya belum juga mulai udah minta benar-benar kita mulai soal yang kedua oke silahkan ayo jawab tempat gambar yang kedua ini kita lihat ya ya masih ada yang ah bunovita nih sudah lengkap bunovita wah kompornya kan dihapus ya kom kom komunitas kita lihat apa ini benar gak ya ini banyak yang menjawab kita aja kita lihat jawabannya ya komunitas belajar belajar iya satu lagi satu lagi satu lagi oke satu lagi kita lihat oke silahkan ayo sudah ada yang jawab nih sudah ada yang jawab soal yang ketiga gambar yang ketiga silahkan wes par ebu ria official ini dari punduk jagung ini kebang bener ya perangkat ajar waduh ya perangkat ajar mudah ya mudah ya aduh Pak Ibu kita lihat jawabannya ya kita lihat jawabannya oke perangkat ajar boleh dong emot tangannya mana nih oke nah Bapak Ibu ini mudah banget kita buat ya ini mudah banget kita buat ini dibuat hanya tanpa nanti Bapak Ibu bisa nih buat seperti ini ketika Bapak Ibu mempresentasikan materi-materi di komunitas belajar Bapak Ibu ya nah apa aja sih materi-materi yang bisa kita sampaikan di komunitas itu ya seperti pemahaman pelatihan mandiri yang sudah kita apa namanya kita hati ya yang sudah kita dapat sertifikatnya sudah kita gintang sudah terkualitasi dan lain-lain itu bisa kita sharing kepada teman-teman kita yang belum gitu itu pokoknya kita bisa all out tuh materi-materi yang ada di PMM gak usah bingung gak usah pusing kita nyari materi apa buka aja PMM semua ada di situ kita langsung sharing kepada teman-teman yang ada di komunitas belajar kita di Satuan Pendidikan khususnya kita saling belajar nah untuk membuat seperti ini mudah sekali kan pas semuanya apalagi kan pas sudah kan pembelidikan semuanya terfasilitasi ya tinggal kita ini kita kreatifkan kita apa namanya kita modifikasi kita kembangkan membelajar-pelajaran yang seru dengan kan pas oke kita mulai ke materi komunitas belajar di Satuan Pendidikan oke Bapak Ibu tadi sudah banyak yang sudah membuat ya komunitas belajar nah komunitas belajar yang Bapak Ibu itu oke komunitas belajar yang Bapak Ibu buat itu boleh didaftarkan di PMM tidak juga tidak apa-apa apa sih intinya itu ya intinya untuk berbagi berbagi praktik baik kepada teman sejauh agar pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas kita bisa bersama-sama mereka ikut juga mengaktifkan di kelas oke kita lanjut nah komunitas belajar Bisa Tumlidikan merupakan 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 wadah bagi penidik dan tenaga kependidikan untuk saling belajar berbagi dan berkolaborasi dalam meningkatkan kepotensi dan kualitas belajar materi-materinya sangat mudah yang sederhana saja ya langsung bisa kita buka di PMM kita kulit di PMM kita buat aksi nyata kita bareng-bareng mencoba apa namanya berkolaborasi karena kan apa di aksi nyata itu kita butuh umpan balik dari guru ya kan nah disitu kita bekerjasama saling memberikan umpan balik untuk melengkapi aksi nyata kita oke mantel art komunitas belajar meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan meningkatkan kualitas pembelajaran mencintakan budaya belajar yang berkelanjutan oke langkah-langkah apa sih yang harus disiapkan dalam mendidikan komunitas belajar di satuan pendidikan ya pasti pasti ya harus ada pembentukan panitika oke penetapan tujuan dan sasaran pembentukan program kerja penyebaran informasi pelatihan dasar pelaksanaan kegiatan nah pelatihan dasar ini bisa kita ambil di PMM Bapak Ibu ya nah pelaksanaan kegiatannya diatur dengan keluasaan dari rekan guru dan juga kepala sekolah yang ada di satuan dan untuk pembentukan programnya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu nah ini dia penerbitan sertifikat komunitas belajar ya Bapak Ibu ya menurut kandidat yang sudah kita kajari kemarin tentang RHK ya disitu menentukan sertifikat itu bisa dikeluarkan oleh komunitas belajar dan ditandatangani oleh jabat beruntang paling ya paling yang ada yang ada di satu penerbitan itu kepala sekolah ya betul Pak Rizal apakah benar bisa kepala sekolah menjadi jabat beruntang untuk menandatangani sertifikat ya betul bisa ya betul tetapi nah sertifikat bukan sembarang sertifikat jadi sertifikat itu ya Bapak Ibu harus ada kita harus mengvalidasi jadi jangan asal membuat sertifikat ya Bapak Ibu ya jadi sertifikat itu harus ada logo nah logo pembuatan komunitas belajar apalagi komunitas belajar Bapak Ibu sudah terdapat di PNM nah logo itu yang bisa maksudnya menguatkan sertifikat Bapak Ibu nah terus tanda tangan sejabat stempel ya stempel sekolah ya atau misalnya stempel gugus atau stempel komunitas itu harus ada terus QR code apa aja sih isinya nah nanti akan kita akan kita kulit apa itu isi dari QR code nah disini sudah ada saya buat QR code itu isinya tertaut dengan dokumentasi absensi dan materi kegiatan jadi sertifikat yang sertifikat yang diterbitkan tervalidasi dengan benar tervalidasi dengan apa ya akurat dan sah lah gitu lah ya apalagi kalau misalnya nih kita pengen nih sahan dari sebuah sertifikat itu kita tanah-tanahan selain sekolah-sekolah biar lebih afdol tanah-tanahan awas pembinaan boleh tuh lebih bagus lagi tambah lagi ah mau misalnya ketua koruil pecah matah boleh tambah lagi lebih afdol lagi ditambah misalnya kepala dinas wah itu bagus lagi ya bapak ibu oke nah pembuatan desain sertifikat banyak ada ribuan jenis sertifikat yang ada di tanpa oke saya pengen ibu raise hand siapa sih yang sudah pernah membuat sertifikat di tanpa boleh raise hand ya raise hand aja langsung turunin lagi oke ya sertifikat sudah yang membuat sertifikat di tanpa nah pembuatan sertifikat sertifikat itu jangan lupa ada penggesian data peserta nah data peserta itu bisa manual jadi bapak ibu bisa nanti misalnya oh bu kita kegiatannya itu luring luring offline langsung nih dan kita membuatnya absennya itu secara manual bu kan boleh nanti kita ketik ya kita ketik nah terus apa namanya nanti bagaimana bu ada juga bisa dari google phone apalagi google phone ya maksudnya memudahkan tinggal bapak ibu kopi langsung masukin ke anpa oke kita lihat lagi nah untuk penyerahan sertifikatnya juga berbeda-beda ada yang langsung di print ya ada yang di sertifikat sekarang kan memang lebih memudahkan itu yang di sertifikat langsung langsung dikirimkan ke email nah tapi banyak banget kendala nih bapak ibu ya kendala yang memang banyak sekali kita nih sebagai penyelenggara kegiatan webinar ini padahal sudah sudah apa ya di formulir pengisian sertifikat itu sudah menjelaskan harap ditulis dengan benar email aktif pengiriman sertifikat terus nama dan gelar harap diperhatikan lalu nama sekolah juga harap diperhatikan karena apa ya yang hadir di sini juga sudah seribu yang hadir di link youtube berapa orang Pak Rizal tadi si dicek sudah enam ratusan ya belum lagi di grup yang nanti akan kita kirim di grup kita aja grup webinar bergema Banten Bersama ini sudah ada empat ribu ya nah Bapak Ibu mohon apabila nanti ada link presensi atau link permintaan sertifikat perhatikan penulisan emailnya karena akan langsung dikirim ke email Bapak Ibu itu sangat sangat apa ya namanya ya penting banget karena apa itu juga bukan merepotkan ya memang ya setiap hari itu pas ada kinerja ini kami sebagai penyelenggara Bumela yang dari KGD ya komunitas digital Indonesia itu sampai asam lambungnya naik benar Bumela orang yang peserta yang meminta sertifikat nah Bapak Ibu mohon dibantu dengan apa dengan penulisan email yang benar nama yang benar jadi tidak perlu lagi kita untuk membenarkan memkoreksi karena kan enggak satu dua Bapak Ibu ini ada hampir ribuan ya oke kita lanjut nah perhatikan Bapak Ibu disini disini ada beberapa yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika pembuatan sertifikat ya disini ada nomor ya ada nomor sertifikat perhatikan untuk nomor sertifikat jangan lupa ya harus ini harus penting banget karena untuk validasi ya untuk validasi sertifikat Bapak Ibu Bapak Sahan lah terus ada logo logo ini semua saya buat di tanpa ya ada logo ada QR gimana cara buatan QR-nya ya buatan QR-nya seperti apa sini bisa dikan nama ada kolom namanya ada tempat untuk nama untuk nama sekolahnya ada sebagai apanya sebagai sumber sebagai peserta nah Bapak Ibu di komunitas belajar kami di sekolah itu hanya 20 guru ya bisa muter nanti setiap bulan si Ibu ini nih yang bakal jadi narasumber nanti disahkan oleh kepala sekolah ada suratnya ada surat penugasan sebagai narasumber ditandatangani oleh kepala sekolah jadi nanti ketika dikeluarkan dikeluarkan sertifikat ya jadi apa sah lah afdol ya nah terus disini ada penjelasan mengenai apa kegiatan tersebut penjelasannya judulnya tanggalnya berapa lama berapa jam pelatihan ya minimal jam pelatihan itu 4 jam 4 jam pelatihan dan disini ada tanggal tanggal penandatanganan disini adalah contoh contoh ketua gugus 3 korlil ciwodas kota tanggerang Haji Lili Soliha kepala sekolah saya disini dan adres tempel gugusnya disini ada pengawas gugus ibu Atika Puspita Sari disini pengawas binaan Puspiga nah ini pejabat berwenang ya ini jangan lupa ini adalah apa namanya ya faktor-faktor apa untuk-untur harus yang ada di sertifikat materi ini materi bu Sipa materi saya akan kami share jangan khawatir ya di grup sebagai referensi yang insya Allah mungkin bermanfaat bagi dalam pembuatan sertifikat atau pembuatan laporan kegiatan guru saya mau kasih ini selesai terima kasih oke nah kita buat ya sekarang kita buat nih Bapak Ibu tadi sudah materinya kita buat kita ambil kita keberanda oke keberanda saya berapa menit lagi Pak Rizal belum menit lagi oke sebentar ini gampang kok tinggal di modifikasi langsung jadi kita langsung kebuat desain ya kebuat desain kita ketik saja sertifikat nah jenis sertifikat yang ada di kanver itu ada dua macam ada yang portrait ada yang landscape kita buat yang landscape ya nah ini disini sudah terlihat oke banyak nih macam-macamnya kita gak usah pusing-pusing nih gak usah pusing-pusing desain segala macam tinggal diambil di kanver ribuan loh Bapak Ibu nah kita tinggal lihat nih kategorinya kita mau kategori apa ah saya kayaknya suka deh sertifikat yang bernuansa biru wah bisa nih kita langsung klik biru ya disini ada kategorinya nih pengen yang bernuansa hijau boleh nih kepala skoranya kayaknya demennya warna hijau nih boleh kan ya bu yang lucu-lucu dong boleh dong untuk perhatian nih ah banyak banget nih Bapak Ibu nah oke ya nah sudah kita ambil satu tadi apa-apa aja yang ada dalam sertifikatnya sudah saya kasih tahu nah yang terpenting itu nanti Bapak Ibu tinggal modifikasi nah saya disini akan memberitahu bagaimana caranya apa namanya membuat QR code-nya ya agar cepat agar keabsahan atau apa sertifikat yang diterbitkan oleh komunitas belajar Bapak Ibu itu kesah jadi gak asal gitu kan ya oke kita akan ambil ya ambil link yang ada di Google Drive Google Drive yang sudah disediakan Google Drive yang sudah disediakan Google Drive-nya nah ini kita ambil software 2 3 ini ini disini ada SD saya ya para part 1 kegiatannya nah disini ada ada materi dokumentasi absensi surat undangan nah materi ini Bapak Ibu harus masukkan nih karena ini melengkapi melengkapi keabsahan dari sertifikat Bapak Ibu jadi sudah absensinya ini manual nih Bapak Ibu ini absensinya manual jadi nanti Bapak Ibu Bapak Ibu harus mengetik di tanpa-nya ya kita langsung caranya bagaimana kita klik kanan ya klik kanan kita bagikan bagikan atau kita salin link kita salin link tapi harus hati-hati ya Bapak Ibu karena kadang kita kalau bisa langsung salin link sebenarnya tidak bisa terbuka karena tidak sudah diakses ya kita bagikan dulu klik ini nah setelah itu kita ambil link yang ini nih siapa saja yang memiliki link nah disini jangan Bapak Ibu jangan pilih editor karena nanti ketika ada orang yang membuka link tersebut bisa kacak-kacak nah kita buatnya yang melihat saja ya kita salin link nah setelah itu kita kembali ke sertifikatnya oke setelah di sebelah kiri ini sebelah kiri ini ada titik sembilan nih tulisannya aplikasi kita klik ya kita ketik di pencarian QR Code simple QR Code ya oke kita klik kita past tadi link yang sudah kita copy kita buat sebenarnya nah jadi udah hitungan menit ya langsung jadi loh nah simpan terserah Bapak Ibu mau simpan dimana terserah jadi ini bisa mengvalidasi kaksaan sertifikat Bapak Ibu nah cara membuat nama-namanya bagaimana nih biar otomatis masuk gak usah capek-capek satu-satu gitu kan 30 peserta juga kan lumayan kita ngetik namanya ya oke nah disini kita buka aplikasi kita buka aplikasi oke kita ke bawah scroll ke bawah nah disini ada tulisan buat banyak nah buat banyak ini ya Bapak Ibu klik buat banyak tapi disini nanti untuk namanya ini kita ganti dulu nih Bapak Ibu ganti tulisan nama lalu misalnya kita mau tambah nih nama sekolah atau nah disini atau ditulis nih nomor nomor juga bisa oke terus disini kita tambahin nama sekolah sekolah oke sesuaikan kita rapikan ya Bapak Ibu ya setelah itu apa yang harus kita lakukan kita ambil nama-nama dari Bapak Ibu yang sudah mengisi absen ya kita ambil nih saya mau ambil deh absen yang mana ya kita ambil drive saya contoh ya 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 oh iya Bapak Ibu untuk banyaknya penerbitan sertifikat di kanver tidak bisa lebih dari 60 jadi kalau misalnya peserta Bapak Ibu itu ada ratusan ya ada ratusan jadi 60 60 dulu jadi 60 tetap betul kan 60 save buat lagi 60 lagi jadi gak bisa lebih dari kita bisa lebih dari 60 tadi namanya sudah ya kita masukkan data secara manual tadi sudah kita copy nah ini ini yang bisa kita ini kita klik disini kita copy nama yang tadi sudah ada namanya ya nah seperti ini disini kan disini email nih ya kita bisa ganti Bapak Ibu misalnya sekolah kita sesuaikan tulisannya ini ya tulisannya sesuai dengan yang ada di sertifikat kita ambil kita ambil sekolahnya dimana kita copy copy kita salin sampai disini sudah ya oh ditambahin nomor Bu oke kita masukkan kita tambahkan teks nah nomor nomor lihat sini kalin sudah ya setelah itu kita scroll ke bawah kita scroll ke bawah klik selesai nah udah beres belum nah disini kita klik nama nih kita klik tulisan nama klik kanan atau klik titik tiga ini langsung hubungkan data nah terlihat Bapak Ibu hubungan data kita klik nama nah kalau sudah ada tanda kurung disini berarti ini sudah terhubung ya Bapak Ibu ya sudah terhubung sudah connect dengan data yang tadi kita sudah isi ya udah ini nama nih nah kita klik sekolah klik lagi tanda titik tiga ini kita hubungkan data kita klik sekolah sudah jelas nah sudah ada tanda kurungnya tuh ya jelas ya nah setelah itu yang nomor kita klik lagi kita klik lagi ya kita klik pokoknya sudah terklik ya kita klik titik tiga kita hubungkan data ini nomor nah semuanya sudah tanda kurung ada tanda kurungnya ini berarti sudah terkonek dengan data yang ada yang tadi kita sudah isi apa selanjutnya selanjutnya kita klik lanjutkan pojok kiri bawah kita lanjutkan kita hitung nih berapa detik nih tanpa bisa buat sertifikat secara otomatis buat 13 desain tiga dua selesai ini nah sudah teres jadi 13 peserta sudah ada disini nah nah bapak ibu kan nih ibu kok ini acak-acakan sih gimana setiap tapi kak setiap satu-satu bu cape dong bu nomor jelaki satu-satu nah ketika di awal ini jadi kita tuh disini nih harus kita lebarin nih tuh kita lebarin karena kan nama orang ada yang panjang ya sekolah juga kita lebarin nih jadi nanti namanya bisa tidak tertumpuk nah setelah itu nih setelah jadi baru kita kita save ya kita save nih untuk save-nya untuk save-nya bagikan jangan lupa disini nih jangan lupa bapak ibu tulis judulnya nah judul ditulis misalnya sertifikat absen nomor satu santai tiga bebas tuh jadi nanti apa namanya enggak enggak tertumpuk bagikan setelah itu unduh unduh dan buat di kita pakai format bagaimana unduh kirim deh ke whatsapp grup langsung jadi bisa di save oleh buru-buru yang ada hadir di kegiatan bapak ibu seperti itu gimana bapak ibu mudah kan oke selesai Pak Rizal oke alhamdulillah luar biasa ya tadi bikin apa laporan kegiatan guru piketnya pakai kanva sekarang sertifikatnya juga bikinnya pakai kanva waduh ini ini dua dua hal yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh kanva dan tadi simple sekali untuk bikin laporan dan juga bikin sertifikatnya desainnya juga sudah ada mudah kanva kayaknya udah ekspor banget karena duitakan tadi templatenya juga banyak sudah pengalaman banyak sering buat ini mengingatkan kepada bapak ibu yang mungkin belum pernah coba coba langsung buat di kanva mudah sekali oke apalagi gratis ya gratis banget apalagi kita gabung di kanva pendidikan long life atau umur hidup oke nah terima kasih banyak bapak Rizal iya terima kasih bu cinta nah ternyata salah satu apa yang bisa kita gunakan juga untuk kanva itu adalah membuat aksi nyata ya betul ya nah dari pelatihan mandiri itu bapak ibu pasti ketemu terakhirnya itu adalah aksi nyata ya kan masih terakhirnya aksi nyata kalau hanya mengerjak melihat materi nonton video mengerjakan post tes gitu ya nah itu kan biasanya tapi terakhirnya pasti diminta buat aksi nyata nah ini nih biasanya di materi membuat aksi nyata itu ternyata ada tips dan triksnya loh bapak ibu nah setelah ini sebelum kita kasih si pertanyaan ada pemateri kita yang ketiga yaitu bu Mela bu Mela gimana bu Mela kita sapa dulu nih selamat malam kedengaran ya kedengaran bu Mela bu Mela ini nanti akan berbagi tips dan triksnya bagaimana untuk lulus aksi nyata ya bu nah biasanya juga kita kalau bikin aksi nyata itu pakai kanva juga templatenya juga udah ada gitu ya untuk aksi nyata ya nanti tinggal kita tambahkan sedikit nah tapi ini tips dan triksnya ini supaya kita bisa langsung lulus aksi nyatanya nanti akan disampaikan oleh bu Mela baik bu Mela dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan rekan-rekan penggerak dari Banten selamat malam Bapak Ibu hebat di Indonesia Alhamdulillah sudah pukul 20 ini full ya seribu peserta mungkin di ini juga baik Bapak dan Ibu mungkin disini saya sedikit berbagi dengan Bapak dan Ibu namun sebelumnya saya cinta terkait apa namanya aksi nyata ya Bapak dan Ibu yang mungkin membuat aksi nyata di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajak sudah tampil masih masih prosesnya oke sudah kah sudah ya mungkin mengelaskan tentang poin dan bukti dukung RHK nah disini ada salah satunya dari RHK itu mencapai kompetensi melalui dan setelah 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 mandiri sesuai model kompetensi guru kepala sekolah dan atau pengawas sekolah Bapak dan Ibu mungkin disini banyak yang sudah membuat aksi nyata ya di PMM yang sebelumnya mungkin di tahun 2023 yang sudah keluar sertifikatnya untuk di RHK ini belum bisa di unggah ya untuk bukti dukung dokumennya nah ini dari ke-18 RHK yang kita rencanakan kemarin mungkin kalau yang sudah ajukan ya untuk apa namanya aksi nyata ini belum di apa nama belum diajukan boleh Bapak dan Ibu membuat perencanaan ini di semester berikutnya ini mungkin saya sedikit untuk RHK tentang aksi nyata pelatihan mandiri nah ini pelatihan diri di platform mereka mengajar ya Bapak dan Ibu ini tampilan pelatihan mandirinya ya Bapak dan Ibu sudah dibuka di pelatihan topiknya ini untuk topik aksi nyata topik pelatihan mandiri di untuk SMV itu sudah 40 topik ya kemarin kemudian yang sudah mendapatkan serpikat seperti ini kurang lebih tampilannya ya walaupun disini memang saya belum selesai semuanya untuk aksi nyatanya tapi untuk insya Allah semua sudah selesai sehingga rajin membuat aksi nyata gitu ya Bapak Ibu mari kita sama-sama membuat aksi nyata di tahun 2024 ini nah ini yang Bapak dan Ibu alur untuk menempatkan sertifikat pelatihan mandiri ya karena mungkin apa namanya sebagai bukti dukung untuk nanti kita unggah RHK-nya adalah sertifikat ya untuk pelatihan mandiri ini sertifikat topik jadi Bapak dan Ibu tentunya selesaikan topik pelatihan mandirinya hingga aksi nyata kemudian aksi nyata tentunya di validasi ya dicek hasil validasinya melalui status sertifikat pada halaman topik perhatian mandiri ini ada tim validatornya dari kemudian Bapak dan Ibu yang sudah lulus validasi ya di sini akan mendapatkan sertifikat untuk diputus dan yang dinyatakan lulus nanti Bapak dan Ibu bisa merevisi aksi nyata yang diubah kembali untuk dipalidasi ulang yaitu alur untuk mendapatkan sertifikat di pelatihan mandiri nah ini ya Bapak dan Ibu tipsnya agar lulus validasi itu bagaimana yang pertama tentunya pastikan aksi nyata yang kita buat tidak mengandung unsur nah di sini yang perlu diketahui bukan aksi nyata yang kita buat tidak boleh sama dengan penuh lagi terinya kan aksi yang tidak boleh saksi dari deskripsi tadi itu kita lihat aksi nyata dari guru yang lain pastikan bahwa deskripsi dan refleksinya tidak seperti itu kemudian pastikan aksi nyata sesuai dengan panduan ketika Bapak Ibu akan mengunggah set topiknya ini sesuai 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 dengan panduan yang terah pada tiap topik aknyata jadi apa namanya panduannya berbeda selanjutnya disini ada lima tipsnya bagaimana terus validasi pastikan aktivitas yang dipukul sesuai dengan topik aknyata yang dipilih jadi komitori mereka biar berbeda antar kulit mereka baik melalui barang pemahaman ataupun pembuatan modul seperti itu jadi pastikan aktivitas yang dipukul sesuai dengan pilih kemudian bisa saya buat dokumentasi dokumentasinya bentuk apa boleh foto kalau misalnya disitu kita salah satunya adalah penyebaran pemahaman berarti kita apa namanya menyebarkan tentang apa yang kita pelajari disitu boleh diunggah foto-fotonya ketika kita menyebarkan pemahaman boleh di OEL ataupun pemahaman dari kemudian memperkirim ini satu patik di objek singgata nah disini yang harus di pemahaman yang harus kita paham ya bahkan di sini pada bu bu yang kita klik nyatanya kemudian guru-guru mengomentari nah umpah ini ada justru diubah di apa slide yang kita buat di aksi nyata tersebut nanti saya tampilkan oke nah ini ya bapak dan ibu jadi yang harus dipilih ini yang salah ini bukan perupakan jadi ketika bapak meser akhirnya jadi buat dia min guru-guru untuk balik ini salah jadi ini hanya mengomentari apa yang kita sudah lakukan justru ini dibagikan seharusnya setelah aksi nyata terbuka terus terus kelihatan baru di rekan pendik lainnya untuk dicek melihat seperti apa yang aksi nyata yang sudah dibuat jadi sebaiknya ini bisa dulu jadi seperti apa umpan balik yang sebenarnya di aksi nyata karena memang di setiap aksi nyata harus ada umpan baliknya nah ini adalah contoh umpan balik yang di slide yang kita buat di aksi nyata oleh umpan balik siswa seperti ini dari apa namanya tulisan-tulisan siswa dipoto kemudian fotonya di unggah di slide atau boleh juga ini umpan baliknya lewat google.com tapi dipastikan untuk screenshot google.com bapak dan ibu di sini pastikan screenshotnya adalah yang sudah ada jawabannya jadi bukan pertanyaan pertanyaannya saja ya jadi sudah jangan di pertanyaan ataupun yang juga langsung di slide aksi nyatanya boleh juga melalui chat whatsapp ya pertanyaannya di jati kemudian rekan kita menjawab boleh kita screenshot dan kita boleh tampil di slide yang kita buat di aksi nyata nah itu ya bapak dan ibu ada umpan balik yang sebenarnya bukan komentar dari aksi nyata nah ini yang perlu diperhatikan ya ini jadi sudah ada jawabannya ketika men-screenshot hasil google form ya seperti sudah ada respon jawabannya itu yang diunggah jadi bukan hanya pertanyaannya saja nah ini aksi nyata lulus validasi ya bapak dan ibu lulus validasi kita menyelesaikan semua topiknya kemudian unggah aksi nyatanya dan mendapatkan sertifikat ini sertifikatnya seperti ini baru setelah mendapatkan sertifikat bapak dan ibu boleh bagikan aksi nyata yang sudah kita buat jadi kalau belum dapat sertifikat sebaiknya bapak ibu jangan dulu dibagikan gitu ya karena belum tentu aksi nyata yang kita buat belum tentu lulus validasi ya seperti itu oke lanjut nah kalau sudah dapat sertifikat salah satu sertifikat dari aksi nyata ini punya poin untuk RHK itu 8 poin nah ini tampilan di platform mereka mengajar bagian pengelolaan kinerja nanti di bulan Februari mungkin tampilannya sudah berubah seperti ini jadi kita bisa kumpulkan di sini ya di pengembangan kompetensi kita kumpulkan kalau sudah ada sertifikatnya ya seperti ini pilih RHK yang termasuk untuk mengumpulkan sertifikat topik aksi nyata ya di sini kumpulkan kemudian diunggah sertifikatnya kalau bapak dan ibu memilih RHK topik aksi nyata ini misalkan 3 berarti di sini akan ada 3 selama satu semester ya yang harus diunggah kalau enggak terrealisasi bagaimana jadi bapak dan ibu nanti tidak dapat mengumpulkan hanya simpan di draft gitu ya di satu semester itu jadi semuanya harus terrealisasi sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya ini unggah dokumen nah ini sertifikat yang sudah diunggah nanti bisa dicek oleh atasan kita ya sekolah-sekolah nah ini kalau sudah diunggah seperti ini nanti di pengelolaan kinerja ya dicek nah ini kan kalau sudah masuk ini cek dicek dicek nah baru bisa kumpulkan dan lanjut ke penilaian berikutnya jadi kalau tidak terpenuhi semuanya hanya simpan di draft tidak bisa mengumpulkan apa yang kita rencanakan dalam satu semester nah ini sudah dikumpulkan nanti dicek oleh atasan ya semester satu seperti itu oke sebenarnya hanya sedikit ya Pak Rizal dari saya untuk unggah aksi nyata sebagai salah satu pendukung RHK yang punya poin 8 poin terima kasih Bapak Ibu disini mungkin saya bagi satu aksi nyata PMM yang sudah lulus validasi sudah dapat sertifikat itu saja pengantar untuk upload sertifikat mungkin ya Bapak dan Ibu untuk lulus validasi agar kita juga mengerjakan topik-topik pelatihan mandiri seperti itu ya saya share di chatnya kembalikan ke Pak Rizal silahkan Pak Rizal oke terima kasih banyak Bu Mela wah kan kita dapat ini nih dapat tips dan triksnya ya gitu untuk bisa lulus validasi nah karena memang apa Bapak Ibu salah satu bukti untuk ini ya pengisian RHK ya adalah salah satunya Bapak Ibu juga bisa menyelesaikan pelatihan mandiri yang ada di PMM sampai mendapatkan sertifikat yang sudah selesai aksi nyatanya dan di validasi oke baik nah terima kasih Bu Mela Bu Siva dan Bu Citra yang sudah menyampaikan materi-materi luar biasa seri kali ini berkaitan dengan pengisian RHK ya sertifikat tadi laporan untuk guru piket gitu ya dan bagaimana aksi nyata untuk kursus validasi nah silahkan Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh silahkan ini yang raise hand ini saya tutup dulu ya jangan ingin oke baik silahkan Bapak Ibu yang memang ingin bertanya secara langsung silahkan raise hand ini ada Bu Bu Ermaya ya saya saya pin dulu nih kalau oke Bu Ermaya halo ya halo Pak selamat saya terdengar Pak terdengar Bu ini Okem ya tadinya mau saya pin ya maaf sambil menyimak tapi ada tugas lain juga dari sekolah oke boleh silahkan pertanyaannya saya mengapresiasi dulu ya Pak materinya sangat luar biasa buat saya pertanyaannya untuk yang membuat sertifikat ya Pak yang di tadi kan ada untuk menambahkan nomor itu ya Pak kalau memang menambahkan nomor tapi memang ini kegiatan pelatihannya online apakah nanti ketika membagikan link presensinya itu di give formnya itu ada untuk nomor karena kan biasa pelatihan-pelatihan nggak pernah mengisi ya Pak ya nomor itu ya Pak ya itu yang pertama kemudian yang kedua bagaimana kalau pelatihannya kan online tentunya akan dikirim lewat via email ya Pak ya tadi saya simak belum sampai ke email karena kan dibagikannya nanti ke sekolah mungkin komunitasnya yang ada di sekolah itu saja sih Pak pertanyaan dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bu Hermaya Bu Hermaya dari mana nih Bu Hermaya iya wah tadi iya kayaknya dari tadi sih memang dari tadi minimak oke baik langsung Bu Citra mungkin mau dijawab boleh singkat oke Bu Hermaya iya Bu Hermaya untuk penomeran bisa Bu Hermaya nanti manual di Google formnya ya karena disitu tidak tersedia nomor tapi Bu Hermaya bisa di timelinenya ya Pak ya timeline yang ada di Google form ya di pojok karena itu bisa dibuat sebagai nomor peserta nah untuk modifikasi nomor juga bisa kita yang atur sendiri di Google form karena nanti kegiatannya itu pun kita bisa sesuaikan seperti yang kayak tadi buat saya buat saya share ya nah untuk yang pengiriman ke email itu secara otomatis tapi tidak melalui kanva nah itu nanti akan ada pelatihan lagi ya ditunggu saja pelatihannya di webinar bergema ini kita akan praktik baik membuat sertifikat secara online menggunakan otocrate ya otocrate itu langsung nanti langsung otomatis masuk ke email Bapak Ibu nah ini kita buat disesuaikan dengan komunitas belajar dulu ya yang hanya mungkin mungkin hanya beberapa peserta jadi kita buat di kanva secara mudah dan simple untuk membuat nanti yang otomatis tetap kita juga pakai desainnya di kanva tapi nanti dikolaborasi dengan otocrate yang ada di google slide nah saya akan share nanti saya akan share pembuatannya itu nah seperti ini nah nomor ini nah ini nomor ya nomor ini saya buat secara manual pembuatan kanva ini nomornya yang nanti akan di copy ya Bapak Ibu ya ini kita saya buat secara manual ini ini yang diisi ini diisi melalui google form nah nanti kalau kita belajar lanjutnya itu memakai otocrate itu nanti kita akan konekan langsung apa ya konek langsung ke di extension nah kita pakai otocrate ini nah karena waktu sudah lewat nih sebentar lagi 2130 kayaknya susah agak lama nih kalau kita bahas otocrate nanti kita akan nanti oke ya Pak ya sesi berikutnya ya sesi berikutnya jadi jadi kalau yang masih ingin ikut kegiatan kami jangan sampai keluar dari grup nah seperti itu pokoknya tungguin di grup aja ya gitu ya iya nah Bapak Ibu sekedar info grup kita ini sudah ada 5 grup 5 grup WA ya yang isinya sudah 1025 semuanya ya nah jika ada Bapak Ibu yang double namanya di grup webinar 1 2 3 mohon keluar supaya ada beberapa peserta yang lain yang ingin bergabung bisa masuk ke dalam nah kita sudah menyediakan sudah menyediakan grup baru lagi nih webinar ke 5 grup webinar ke 5 yang sudah kita sediakan sudah sampai berapa ini Pak Rinyal jumlahnya iya ini makanya ini 5 ini udah ada 400an sudah ada 400an sudah ada 400an ini banyak yang mobile nih Pak boleh keluar ya boleh keluar dari boleh boleh satu aja cukup karena nanti kita sharenya semua sama info oke baik terima kasih Bu Citra ya Bu Martina Bu Martina SMA 11 Kelembang oke silahkan Bu Bu Martina Tentang Tentang kiat-kiat di aksi nyata kayak itu ya kalau saya dulu kan diikut yang tahun kemarin kayak gitu kalau yang tahun kemarin kan kita itu ada umpan balik sama refleksi kayak itu sekarang yang saya mau tanyakan sekarang kan banyak itu orang-orang pada nge-share nge-share lulus belum dapat sertifikat kan seharusnya kita itu buatnya itu dokumen kegiatan umpan balik dan refleksi ya ada juga yang bilang nggak boleh refleksinya kayak gitu harus di dalam PMM kemarin dengan tahun ini bentuk untuk lolos nya itu beda nggak beda itu aja terima kasih oke ini kayaknya langsung ke Bu Mela nih silahkan Bu Mela dijawab nih tentang aksi nyata nih ya oke ya baik terima kasih ibu dari Pakalembang ya untuk aksi nyata pelatihan mandiri di PMM kalau dulu ya ibu ketika kita aksi nyata kayaknya kayaknya kalau sudah banyak validatornya yang mana setiap aksi nyata yang kita kirim itu dalam dua minggu sudah divalidasi oleh validator dan aksi nyata di sini ibu dan bapak di pas minggu sisa itu itu terpantau ya itu terpantau ya keceknya dari deskripsi yang dibuat tuh ya walaupun satu sekolah membuat aksi nyata yang sama tentunya bapak dan ibu dalam pembuatan kalimat di deskripsi dan refleksi walaupun tujuannya sama tapi bentuk kalimatnya yang tidak boleh sama nah isinya sebenarnya kan materi itu semuanya sama materi masa tidak pengertian kuritum merdeka seperti itu kan sudah materinya gitu kan itu gak mungkin beda gitu untuk isinya nah itu bisa di ATM dimodifikasi ya dengan rekan-rekannya nah ketika diunggah bagian deskripsi dan refleksinya yang harus benar-benar berbeda gitu urayan kalimatnya itu salah satunya ibu untuk lulus validasi untuk yang unggah aksi nyata di PMEM silahkan di cek di Rabu minggu pertama dan Rabu minggu kedua setiap bulannya ya kepada ibu yang membuat mengirim aksi nyata boleh di cek setiap hari Rabu minggu pertama dan peting ada jadwalnya ya ibu Mela izin menambahkan terkait aksi nyata yang tadi ibu Mela sampaikan itu deskripsi dan refleksi saya coba share screen ya agar jelas ada di mana apakah ada di dalam aksi nyatanya atau di PMMnya kita coba ya kita lihat ya nah seperti ini kita sudah terlihat bapak ibu nah ini adalah aksi nyata rencana pembelajaran SD paket terlihat pak ya kelihatan terlihat nah bapak ibu deskripsi dan refleksinya itu ada di mana kita buka dulu nih contoh aksi nyatanya nah bapak ibu sebelum kita mengupload aksi nyata itu kan disini sudah ada refleksi ya apa deskripsi deskripsi dan nah yang disini bapak ibu kita harus benar-benar perhatikan ya perhatikan penulisannya ini tidak boleh sama eh juga pengalaman ketika aksi nyata saya di kembalikan ke saya gitu ya disitu terlihat refleksi anak-anak sama seperti peserta yang lain nah disitu iya dukungan ini ya kita tanya ya bapak ibu ya seperti itu ya lulus tidak lulus validasi nanti ada perbaikan nah disitu jelaskan perbaikannya dimana apakah isinya tidak sesuai dengan materi ataukah ada flagiarisme di bagian deskripsi atau refleksi mungkin Pak kebanyakan orang mikirnya oh isi aksi nyatanya nih dirubah lagi dihapus lagi tapi kita baca pelan-pelan iya kebaikannya apa ya banyaknya ada disininya di deskripsi dan refleksinya seperti itu ya ibu ya oke dan tadi juga sudah disampaikan umpahan baliknya kalau bisa di share-nya setelah lulus validasi ya karena nanti ini bisa dipakai semua orang lain gitu misalnya oke siap kan tidak sesuai juga gitu betul oke baik ya satu lagi mungkin ya pertanyaan dari bapak ibu silahkan ini saya ada yang dari tadi udah budara esen ini bu nana kayaknya nih ya bu nana asuna oke mau langsung bertanya bu boleh silahkan bu baik bapak terima kasih waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya dari SD bulakan mancak ya pak kecematan mancak luar biasa luar biasa sekali apa yang disampaikan ibu siva ibu citra dan ibu melak mudah dipahami apa yang sudah disampaikan gitu pak terima kasih para ibu ibu hebat dan bapak hebat juga yang saya tanyakan bapak di 2023 saya sudah menyelesaikan 5 topik di pelatihan mandiri dan alhamdulillah itu sudah lulus validasi dan di 2023 ini saya sudah 5 juga pak tapi belum itu sudah 3 minggu atau hampir 1 bulan gitu ya pak tapi belum lulus gitu validasinya di 2024 ini gitu ya pak mungkin ada kendala atau apa kan disini sudah ada aturannya ya di rabu pertama dan rabu ketiga seperti itu cuma saya tunggu hampir 1 bulan yang 5 ini yang 2024 2024 itu belum gitu belum di validasi dan satu lagi yang saya tanyakan pak di di aksi nyata itu kan refleksinya ada kita bisa menggunakan dengan 4 P ya pak peristiwa atau perasaan kita di saat membuat aksi nyata atau pembelajaran dan perubahan apa nanti ke depannya gitu ya setelah kita pelajari dari modul-modul yang kita pelajari di pelatihan mandiri tersebut gitu pak apakah refleksi itu hanya kita uraikan saja bagaimana tentang materi itu atau kita buat dengan 4 P itu pak untuk refleksinya terima kasih itu saja waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi ini kayaknya ke Bu Mela lagi mungkin nanti ditambahin dengan yang lainnya kalau misalnya oke silahkan Bu betul ya di akhir tahun kemarin itu banyak sekali guru-guru yang sudah mengirimkan aksi nyatanya dan ternyata belum divalidasi hampir semuanya ya menunggu untuk tahun baru kemarin ya supaya mungkin di sertifikatnya 2024 supaya bisa digunakan di RHK Bapak dan Ibu ya di perencanaan kemarin nah awal tahun kemarin itu sudah keluar ya beberapa sertifikat ya bisa dicek ya Bapak dan Ibu di situ karena mungkin di akhir tahun kemarin penumpukan aksi nyata yang terkirim ya ini dan yang validatornya itu bukan apa namanya satu orang validator itu bukan berarti harus memvalidasi semua topik tapi mereka tugasnya memvalidasi sesuai dengan topik yang sudah diselesaikan misalkan saya 12 topik berarti saya hanya bisa memvalidasi 12 topik yang sama seperti itu ya kendalanya disitu ya Bapak dan Ibu itu mungkin keterlambatan para validatornya tapi setiap hari Rabu di minggu pertama dan ketiga silahkan dicek ya selalu dipantau apakah ada interview untuk perbaikan nah disitu salah satunya ya Ibu perbaikannya apa apakah terdeteksi gitu ya apalagi ya riskinya atau isinya yang tidak sesuai nah untuk refleksi ya Bapak dan Ibu deskripsi dan refleksi yang ditulisan kita itu instruksinya setiap topik itu berbeda-beda ya Bu Citra jadi disesuaikan dengan tema dan kondisi kita di sekolah jadi kita uraikan saja gitu sesuai dengan keadaan ya tidak perlu harus alur seperti apa gitu tapi kita tinggal uraikan aja gitu seperti punya Bu Citra tadi gitu jadi sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya kalau kita benar-benar kopas punya orang dari sekolah orang kan belum tentu sesuai dengan sekolah kita gitu kemudian itu yang menjadi salah satu tidak lolos ya jadi terdeteksi bahwa uraya kalimat itu sudah pernah digunakan oleh orang lain seperti itu ya Bapak dan Ibu mungkin itu ya jawaban dari saya Bu Citra kalau ada yang ditambahkan silahkan oke baik terima kasih Bu Merak jawabannya tersampaikan banget ya untuk aksi nyata ya mudah-mudahan kita nanti di tahun 2024 ini Februari ini sudah mulai terwit nih sertifikat yang sudah divalidasi ya apa aksi nyata yang sudah divalidasi sertifikat yang diterwit oke ditunggu saja ya Bapak Ibu ya baik Bapak Ibu sepertinya saya tadi menyampaikan juga mungkin Bapak Ibu yang raise hand untuk bertanya boleh disampaikan di kolom chat juga nanti akan kami kumpulkan jika mungkin ada pertanyaan lagi nanti boleh juga disampaikan di grup kita ya ya di grup webinar bergema sudah ada 5 grup ya di grup kelimanya juga sudah lumayan banyak ini anggotanya atau membernya disana sudah 465 nah jadi kalau misalkan penuh 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 ya berarti ambil yang 5 gitu ya misalnya gak dapat yang 1 sampai 4 oke baik sepertinya makin larut ini nah ini bungkus masih lumayan banyak ini nanti nanti untuk share template atau materinya nanti akan di share ya Bapak Ibu di grup nah jadi jangan sampai gak join grup ya nanti akan kita share di sana baik Pak Busron ada Pak Busron ini satu lagi nih saya mau mau pin tapi gak bisa nih biar gabung tapi kayaknya nih Pak Busron oke ya siap tapi kayaknya bisa untuk share screen ya nah Pak Busron ini iya ini salah satu penggerak di kami juga ya ini sebenarnya berenem nih kalau di gambarnya berenem cuman bagus Pak Busronnya belum ada nah Pak Busron dari Kabupaten Serang ya Pak ya iya betul Pak Busron nah beliau juga penggerak di Komunitas Bergema Banten ya yang menjadi salah satu tim kami juga nah beliau mempunyai kuis nih ya ya Pak Busron ya oke kuis nah kuis ini temanya tentang apa nih Pak Busron boleh deh mungkin disampaikan setelah itu nanti kita akan coba masuk ke kuis yang mumpung lumayan nih masih masih gak terlalu malam silahkan Pak Busron baik Pak Rizal makasih cek suara dulu suaranya terdengar jelas Pak Rizal masuk baik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Baik Bapak Ibu yang luar biasa sampai jam 21.30 di pantauan kami ini masih bertahan 900an ya Pak Rizal ya kemudian di Youtube juga sudah masih bertahan sekitar hampir 600 lebih juga Bapak Ibu ini luar biasa antusias dari rekan-rekan Bapak Ibu Guru hebat bahkan disini hadir bukan hanya Guru Pak Rizal melainkan Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Pengawas yang luar biasa tentunya luar biasa mengembirakan dan momentum ini merupakan momentum baik untuk kita semua meningkatkan kompetensi diri Bapak Ibu baik ini ada ice drinking terkait kuisis ya Bapak Ibu kalau biasanya kita pakai kahut sekarang kita kuisis Bapak Ibu Insya Allah terkait kuisisnya itu soal-soalnya terkait dengan pengelolaan ekinerja di PMM Pak Rizal Bu Citra ya seperti itu yang lagi viral ya Bapak Ibu ya sekalian kita mereview gitu Pak Rizal ya materi-materi yang ada di ekinerja PMM itu Bapak Ibu ya kalau sudah siap kita langsung saja menuju ke kuisnya Pak Rizal ya mohon izin share screen Bu Citra dan kawan-kawan Bapak Ibu sudah familiar kan dengan kuisis ya Bapak Ibu boleh klik di browsernya joinmykuis.com joinmykuis.com nanti ketik kode yang Pak Bustron tampilkan di layar ya nanti saya akan ketik di chat joinmykuis.com oke ini bisa ketik di browsernya joinmykuis.com lalu Bapak Ibu nanti ketik kode yang Pak Bustron nanti tadi lagi belum terlihat Pak masih belum terlihat Pak apakah sudah nampak belum Bapak belum baru baru mau tampak ini mungkin di 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 grup boleh Pak di 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 share juga ini biar kami bantu untuk oke Pak Rejam ini Bapak Ibu ya kode kuisnya sudah nampak Pak Rejam Bucitra tapi kurang jelas Pak kurang jelas ya 559 724 ya Pak kalau gitu saya share ke Bucitra ya saya saja di grup 724 kode kode nya 559 724 24 ya 24 ya 24 orang Pak Rejam 27 kemudian bisa meng-cover maksimal seribu ya Pak Rejam ya silahkan silahkan Bapak Ibu 71 orang tidak 12 23 24 24 25 26 26 28 29 29 30 30 30 30 30 Bu Citra Harjel Ini ada hadiahnya kan ya Untuk tiga orang pemenang Oh iya Tiga orang pemenang Siapa nih yang akan menang nih Di webinar kemarin kita juga Sudah memberikan hadiah ya Tiga Kaus Nah nanti yang tiga Tiga pemenang ini akan mendapatkan Kuota pulsa ya Dapat pulsa nih Ganti pulsa nih Malam-malam Bapak Ibu Iya Biar ini Biar pada banyak ikutan nih Ayo Bapak Ibu Ini baru 95 Apakah masih bisa menampung Pak Rizal Misalnya ini 559-724 ya Ya 559-724 Oke saya kopikan ke yang di Mana Yang di Youtube ya Saya Kopikan juga linknya Iya nih Hello yang di Youtube Di mana masih stay tune Masih ada 460 Yang Watching now Ya jadi ya Watching now Sedang Mengikuti juga Iya Oke Silahkan Bapak Ibu yang di Cepat juga Yang masih double nih Yang masih double Masuk WA Group Bisa keluar ya Salah satunya Karena informasi yang kamu berikan Sama Nah sekarang Kita sudah punya Sudah punya 5 5 Whatsapp Group Webinar Bergema Manten Jadi Jika Bapak Ibu Ada di beberapa Group Whatsapp Webinar Bergema Manten Silahkan keluar Jadi pilih salah satu Kajaya Sudah berapa Pak 200 ya Sudah 214 220 Kapasitas berapa nih Pak 1000 Wow Dicoba aja deh Dicoba aja Ini Apa Saking banyaknya Tampilan kuisisnya aja Agak-agak kurang Dicoba 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 Support nih Pada jam Iya makanya Oke mungkin bisa langsung Di 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 start kali ya Pak Ya langsung aja Pak Langsung aja deh Pak Nungguin seringku Kayaknya lama banget nih Baik Kita mulai Bapak Ibu Dengan Sama-sama Baca Basmala ya Mudah-mudahan lancar Rizal Mau izin ya Bu Cinta Iya Bapak Ibu Di HP Bapak Ibu ya Silahkan di klik Deket merupakan dasar hukum Pengelolaan Eksinerja Kecuali Bapak Ibu Jadi yang bukan ya Yang bukan Merupakan dasar hukum Silahkan dipilih Bapak Ibu yang bukan Deket Ada 220an Deket Bapak Ibu Jadi jawabannya yang bukan itu adalah Permen Pan-RB nomor 1 tahun 2024 ya. Karena itu nggak ada Bapak-Ibu ya. Yang benarnya Terdirjen GTK, Permen Pan-RB nomor 6, Permen Pan-RB nomor 1 ya Bapak-Ibu. Baik, kita lanjut ke nomor 2 ya. Silahkan Bapak-Ibu. Sampai jumpa. 3, 2, 1, selesai. Oke, jawabannya yang betul adalah akun belajar.id ya Bapak-Ibu ya. Semuanya punya kan ya, akun belajar.id. Baik, luar biasa nih Pak Rejal, banyak yang betul. Kita lanjut ke nomor 3 sekarang ya Bapak-Ibu. Ya, fokus Bapak-Ibu nomor 3. Tepan, pengoran ek energi ya MPM dibagi menjadi 5 bagian. Jadi, kita lanjut ke nomor 3. 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 Bapak-Ibu ya Bapak-Ibu ya. Oke, selesai ya. Cuman 43 ya. Baik, kita lanjut ke nomor... Berikut ke nomor 3 ya. Oke. ke nomor lima ya jaringannya ini hai 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 ya Pak jaringan ya ya memang banyak ini jadi memang luar biasa jaringan nggak sepet nanti buat PR aja ya bisa jadi bisa apa namanya tadi baru nomor lima ya 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 lanjut seharusnya biasanya Pak di situ jaringannya sepertinya Pak ceranya Iya Pak Rijal mau dibuka dari Pak Rijal bagaimana nih ya oke deh kalau gitu buat PR aja nanti dikirim ke WA grup oke nanti terlihat ya terlihat ininya ya nanti di screenshot ya oleh 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 Pak Bapak-Ibu nanti terakhir yang apa yang selesai ya hasilnya aja nanti di screenshot untuk pemenangnya gitu ya oke wah luar biasa ini luar biasa baik wah terima kasih Pak Bapak-Ibu ini seru ya serunya salah satunya adalah memang kendala jaringan kalau memang di kita itu itu adalah hal-hal yang ya memang ininya lah kita bisa nih baik eh terima kasih banyak Pak Busron eh Bu Siva Bu Citra dan Bu Mela Sambu Mulyani eh tibalah kita di akhir penghujung eh kegiatan kita pada malam hari ini mudah-mudahan webinar yang kita eh selenggarakan kepada Bapak-Ibu semua memberi manfaat menurut Bapak-Ibu semua dan bisa eh menambah ya asana ilmu pengetahuan Bapak-Ibu karena memang sejatinya guru memang eh harus terus belajar dan terus eh melakukan pengembangan diri eh dalam eh ya dalam ber eh profesi ya profesi kita selaku guru dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan eh bermanfaat buat Bapak-Ibu dan jika ada hal-hal yang kurang mau dimaafkan baik saya eh selaku moderator akan eh pamit undur diri nanti mungkin eh saya kembalikan lagi ke Bu Mulyani ya mungkin kita rasa cukup ya Bu Siva Bu Citra Bu Mela oke burung kasuari dan cendrawasi burungnya ada di Papua materinya hebat-hebat dan terima kasih semoga bermanfaat untuk kita semua siang hari makan buaci makannya bareng sama Ibu Asih nah cukup sekian acara hari ini kami ucapkan terima kasih saya kembalikan ke Bu Mulyani kita ketemu lagi dengan webinar selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Bapak-Ibu guru hebat semuanya Alhamdulillah kita tiba di penghujung acara yaitu sesi penutupan namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu guru serta Bapak dan Ibu kepala sekolah serta Bapak dan Ibu pengawas terkhusus untuk para sumber kita malam hari ini yang begitu sangat luar biasa memberikan paparan materi yang insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kegiatan kita dalam menunjang kinerja baik mungkin Ibu Siva atau Ibu Citra dan Ibu Mela ingin memberikan closing statement terkait impisari dari materi ini seperti apa untuk memberikan penguatan kepada Ibu dan Bapak guru di rumah sebelum kita tutup baik boleh saya dulu silahkan oke Bapak Ibu guru terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya yang memang insya Allah insya Allah akan kami hadirkan di setiap bulannya untuk memfasilitasi pengembangan diri, kompetensi, berbagi praktik baik yang akan kita sharing disini kami disini bukan yang paling baik atau seperti apa tapi disini kita bersama-sama berpraktik baik sharing yang saya tahu nanti kita bisa saling memberikan manfaat dari Bapak Ibu diseluruhnya jadi jangan keluar dari webinar kita di di grup kita insya Allah bakal ada lagi webinar-webinar seru sekarang akan ada yang nantinya hadir juga di kelihatan malam ini jadi Bapak Ibu mohon untuk menuliskan nama gelar dan sekolah yang benar dan juga tapi untuk pengiriman sertifikat webinar kali ini bagaimana Pak Rizal apakah melalui email atau melalui langsung drive ya nanti dicoba di email atau mungkin diri hati bulan pasti akan dibagikan di grup ya oke jadi Bapak Ibu mohon bersabar ditunggu saja di grup ya tunggu informasi penting di grup karena kita gak akan melepaskan langsung begitu saja jadi nanti di grup ditantau saja linknya, materinya, dokumentasinya, dan lain-lain ditantau di grup masing-masing dan pesan lagi jangan ada double grupnya ya agar peserta lain bisa ikut kamu terima kasih silahkan Ibu Sifu baik saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias hinggalah harut malam ini sekarang sudah pukul 9.51 gitu kan pada intinya inilah adalah waktunya kita berkolaborasi dalam mengembangkan kompetensi yuk kita sama-sama belajar kita sama-sama berbagi praktik baik kalau kita tidak coba sekarang mau kapan lagi tentunya salam dari saya tetap semangat dan terus belajar itu saja sih baik apakah Ibu Melah adik? adik baik silahkan Ibu Melah terima kasih Ibu Buar terima kasih Bapak Ibu semuanya yang masih tetap setia ya semangat di malam hari ini bersama komunitas bergema di Banten apa ya kalimat dari saya penutup di kegiatan saya mungkin ingin mengajak Bapak dan Ibu saya ada temannya ya Bu Muriani mari menjadi guru penghimpun ilmu itu saja dari saya terima kasih atas kebersamaan Bapak dan Ibu yang malam hari ini masih ada 500 lebih ya di ruang jum walaupun tautan data hadirnya sudah dibagikan tapi Bapak Ibu masih setia di sini ini adalah salah satu guru yang benar-benar ingin mendapatkan ilmu ya dari kegiatan ini terima kasih Bapak dan Ibu untuk kebersamaannya mohon maaf atas segala kekurangan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Alhamdulillah terima kasih banyak terima kasih banyak pemaparan closing statement tadi adalah sangat menguatkan untuk kegiatan pembelajaran kita pada malam ini untuk penghujung di akhir saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang tidak terkenan sepanjang kegiatan zoom pada malam hari baik Bapak dan Ibu silahkan beristirahat karena esok hari kita akan melaksanakan tugas dan ketemu lagi atau berjumpa kembali di webinar selanjutnya akan datang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Muriani terima kasih Bapak Ibu sama-sama terima kasih Bapak Ibu silahkan beristirahat terima kasih yang untuk di link di link terima kasih banyak terima kasih Pak Injang terima kasih Pak Injang selamat menikmati